kita ini kan tepatan di katulis di khotul istiwa sebenarnya katul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa khotul itu garis, istiwa itu tengah Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah, Mekah, Kaqbah itu surratul arti jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngentikan Al-Qaqbah surratul arti Kaqbah itu pusarnya bumi sehingga di Kaqbah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa magnetis, entah berapa 0,0 tetap kena, misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya karena materi jam dari logam sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan betulnya kalau kita Marung di warung misalnya Padang kita enggak pilah-pilah kebetulan pelayanya perempuan itu masih bisa dikilah saya mau amalah Marung cuma kebetulan penjaganya tapi masalahnya Papa ini punya daftar penjaga yang cantik maka pertanyaannya itu Marung ke situ demi Marung apa demi melihat enggak jawab saja demi Marung apa demi melihat kalau demi Marung sepatutnya penjaga yang sangar-sangar juga banyak akhirnya kalau demi makan penjaga yang cowok kan banyak kalau demi melihat berarti yang dihitung kan niatnya berarti karena mu'amalah apa karena melihat melihat itu status jadi makanya kalau Udi Musafar itu namanya orang pergi apa orang kerja orang kerja maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hambal seperti itu harus puas karena dia adalah pekerja bukan Musafi lalu dalam masalah jumlah tiga hari kalau dalam pekerja kita enggak saya kenapa ngomong pekerja terus ya karena banyak yang melupakan pekerja dengan pergi haji zaman Nabi haji itu jamak dan kosor terus padahal hajinya Nabi itu haji itu minimal kan berapa hari minimal itu 9, 10, 11, 12 sebetulnya haji itu minimal hanya empat hari karena 13 itu hijab bisa naftar apa awal kalau naftar awal berarti enggak ada kewajiban naftar sani berarti yang wajib betul kan 9, 9 hubung di Aroba terus 10 biasanya ikhfato sama balan jumlah apa akubah terus 11 12 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa naftar apa awal berarti enggak usah naftar apa sani berarti hanya berapa 45 tapi nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan pertanyaannya ketika nabi menjamak dan menkosor itu cara Imam Shafi'i lisafat karena nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo maka nabi boleh menjamak dan kosor dari pikiran Imam Shafi'i jamaknya nabi itu lisafat karena pergi cari pikiran Imam Malik enggak jawabnya nabi itu linusuk nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cari Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa boleh apa kosor boleh jamak kosor lalu terus ada pertanyaan fakir lagi lalu jamak kosor itu karena pergi apa karena masakok karena repot coba kalau sampe kira-kira jawab misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar naiknya Alphard ada supernya ada ajudannya pergi di jarak 100 kilo masakoknya akan enggak ada sama sekali apalagi di tol kebetulan enggak macet kira-kira boleh jamak enggak boleh terus karena pergi tapi kan enggak ada repotnya sama sekali dibanding misalnya yang ngebis bawah beras satu pital gitu dan gitu suruhan orang lagi orang pusing maka maka fakir ini untuk memberi hukum itu kalau fakir itu menstatuskan diri ini orang boleh jamak itu karena masakok apa karena safar lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masakoknya kalau karena jaraknya ya enggak juga enggak juga gini mungkin Anda enggak pernah terpikir kalau saya mau ke Jakarta kemudian sampai Purworejo itu sudah ketunggu saya boleh enggak duur disitu sama boleh kan padahal perjalanan saya belum hanya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju sedang menuju dan niat sedang menuju dan niat misalnya saya mau ke Jakarta saya orang Sleman mau ke Jakarta itu sampai mana itu magelang itu sudah boleh ya maka boleh enggak boleh karena saya mau ke nah bertanya cara feke mungkin Anda tidak terlintas ternyata ditepon sama istrinya enggak jadi pergi sabjal solatnya kaduji jamak juhur jangasan apakah setelah di rumah solat lagi sampai enggak pernah mikir gitu karena enggak nekuni feke jadi orang feke itu sudah pusing makanya jangan diprotes terus kita-kita ini sudah pusing tapi orang itu enak aja protes enggak menurut jeningan nanti wajib solat lagi enggak dia bolehnya jamak kami berdasar berstatus sabir ternyata selama gelang ditimpun istrinya enggak jadi dia kadung solat duhur dan setelah pulang masih jam 1 terus ada asar wah solat kalau ada solat lagi apa enggak jangan saran kalau saran wah sebagian solat lagi itu itu enggak hukum itu saran itu namanya saran dengan hukum beda solat lagi apa enggak ketika ada jam gak itu berdasar males atau berdasar hukum apa nah kalau anda solat lagi pertanyaannya gini Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan dua kali pertanyaan pekehnya mesti gitu dan saat anda dimagelang menjamah itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh adama berarti pas anda jamak diurah rasar pas melakukan itu kan berstatus sah dan bulik meskipun setelah itu ada masalah istri kamu nelpon ke sekolah yang tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malekat sah anda sudah diurah dan asar kalau melihat itu tidak wajib mengulang tapi bisa saja malekat tak ada yang usil itu sah karena anda berstatus meskipun berhubung status anda hilang maka poin anda sudah salah juga hilang kamu milih pekeh yang mana jadi peneliti pekeh itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes beda karena neguni neguni itu beda karena ada konsekuensinya makanya pekeh itu sampai saya punya adik-adik pekeh itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid per jilid itu segi jadi satu meja ini dikarang satu orang itu mulai yang presisi yang detail sampai yang khayal yang khayal juga ada yang khayal itu lah di beliau itu banyak mengkhayalkan diri suatu saat anda datang ke Mekka itu hanya butuh waktu 20 menit zaman itu belum ada pesawat lalu boleh gak jamak nakal nakal itu begini sama orang kaya punya jet pribadi dan ada ronardo masuk islam orang kaya itu bisa gak puasa karena begini misalnya dia orang contohnya orang arab orang arab jangan orang jatuh contohnya dibalik saja disini itu kalau imsak jam berapa imsak 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 kromantan jam berapa 3 setengah 4 aja biar aman kalau setengah 4 kan dia terbang ke Mekah jadi orang sini puasa jam 5 dia terbang ke Mekah kan masih malam makan terus dia Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat karena dia menghindari berstatus puasa atau sebaliknya dia orang Mekah jam 12 puasa 12 siang puasa dia wah kalau 6 jam lagi buka bisa berapa terbang ke Indonesia ke Indonesia terbang baru 1 jam disini sudah buka itu kaya itu lama dulu sebelum ada pesawat sedang mengkayal gitu bolehkah orang yang dimasrik ke Maghrib demi itu kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah gak kuat apa puasa itu diberi saran terbang ke Indonesia itu kalau pakai jet kan gak sampai 9 jam 1 jam ke Jakarta sudah ada wow wow bukan boleh gak lu mau kamu gak bilang oh gak boleh di Jakarta sudah masa sudah matahari terbenam orangnya gak boleh buka leher apa kalau resikonya gini sama kan mungkin gak mikir resikonya gini kalau dia berstatus musafir bolehnya buka karena musafir pertanyaannya dia wajib bayar kan musafir bolehnya kotak nanti harus bayar tapi kalau dia bukan normal kan gak harus bayar beda efek pekerjaan beda jangan protes gimana mau ngaji mana tidak ini kan ngajinya para desain para pegawai jadi harusnya itu jadi mufti ngaji untuk jadi mufti bukan ngaji untuk mendengarkan jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama ulama sudah posin karena efek-efek hukum itu gak gampang kayak tadi misalnya kalau dia boleh buka atas nama musafir resikonya wajib bayar masalahnya raja salman ini mau enggak maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya yang 20 jilid ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan kenapa ulama bisa membayangkan itu karena ada buruk meskipun mereka gak numpak buruk hanya rasulullah tapi kan bisa membayangkan ada toil wakti waktu itu bisa dilipat karena ulama dulu ahli astronomi jadi bumi itu bulatnya gini muternya gini berarti suatu saat ada satu ilmu dimana orang ambil satu posisi terus ngelewati toil wakti ngalam ini lintasan apa waktu mulai dulu itu sudah dibicarakan pertanyaannya lalu status orang ini kayak misalnya tadi misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia orang Indonesia menghindari emsat misalnya setengah 4 dia belum sahur wah kalau saya di Indonesia ini sepatnya sahur wah saya tak terbang ke Mekah enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8 wah bisa makan sepuasnya jam 8 malam jam 20 panu 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 balik ke Mekah Indonesia jam siang jam siang kalau ingin cepat buka terbang ke timur langsung buka kira-kira masih ada 3 jam tapi terus ya mungkin kalau sampai tau kok sudah repot tinggal turun buka derin itu tidak hukum saran itu namanya apa kalau hukum tetap yang dikatakan puasa adalah imsak mulai jam imsak sampai gurubus lalu pertanyaannya lagi gurubus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata gurubus samsi kalau yang diliwati khatul istiwa itu nyata fiklan kalau dalam bahasa Arab fiklan awaki iya tapi kalau anda orang putut saya sering kirim-kirim mansuran sama mufti-mufti yang ada di timur tengah di Eropa konsultasi maksudnya orang kutub itu kan tidak ada matahari tidak ada apa-apa jika kalau anda baca kitab di kutub misalnya orang kutub maksud saya kamu harus subuh sebelum matahari terbit sekali matahari terbit waktunya hilang duhur setelah matahari agak kebarat asar kalau matahari terbenam hilang waktunya mereka masih hilang mataharinya di mana maka pertanyaannya boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub jadi misalnya pola umum subuh jam setengah lima berarti antara subuh dan koto itu satu jam setengah subuh sama duhur polanya berapa berarti kalau setengah lima sampai jam dua belas enam sama tujuh setengah berarti kira-kira habis subuh nunggu tujuh jam setengah baru duhur nunggu tiga jam baru asah nunggu tiga jam baru berarti waktu puasa antara jam empat sampai jam enam berarti berapa jam oke berarti orang kutub harus puasa empat belas tidak bergantung waktu matah tapi ada lagi pertanyaan lalu empat jam dimulai dari mana apa asal empat belas jam apa harus ada konsensus setarnya masih ada PR lagi menurut kamu dimana ada konsensus setarnya dimulai jam empat gini hari apa asal jumlahnya MSAK 14 mikir lagi itu di Denmark itu ada satu musim dimana siang terus sampai sekian bulan siang terus sampai orang sana itu capek kenapa ada siang terus logikanya kan tadi bumi itu belakang-belakang juga belajar pahala kalau tepakan kamu di siang barat barat agak utara agak selata matahari ini kentron terus sehingga bumi mulak-malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepakan di katulis di khotul istiwa sebenarnya katul istiwa itu bahasa Arab dari kata khotul istiwa khotun itu garis istiwa itu tengah Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah Mekah Kaqbah itu surratul arti jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngentikan Al-Qaqbah surratul arti Kaqbah itu pusarnya bumi jika di Kaqbah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis karena dari utara dan selatan benar-benar ditenggu maka potensi jam paling akurat di dunia itu hanya jam yang di Mekah karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa magnetis entah berapa 0,0 tetap kena misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman ketarik medan magnetis entah berapa karena materi jam dari logam sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya kotul istiwa nah kalau kotul istiwa normal normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12 sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang lebih tidak ada yang kebohong karena ya ada terbitnya matahari ada Zawalu Shamsi ada Hurubus Shamsi coba kalau kitab itu Anda baca di Kutub Utara sama Kutub Selatan murid kamu diumum semua ini gimana Ustadz tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari lalu pertanyaannya dikonversi ya pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa milih milih sepakat pertanyaannya kalau sepakat ukurannya siapa yang jadi ahli khaliwa lagi jadi orang itu sudah diimung makanya sama jangan sering diprotes saya pernah ketemu ulama saya akan sering ikut komunitas di New South itu andakan di itu pas persis persis lalu pertanyaannya ada di belak di sana ya bumi kan begini ya kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang seperempat ya bumi yang sewaktu hanya seperempat jadi kita sekarang siang berarti yang baru siang hanya seperempat bumi nanti yang malam hanya seperempat bumi ya misalnya sekarang kita disini siang di Arab Saudi kan belum ini masih setengah enam ini sekarang di Arab Saudi baru lah itu ada daerah dimana dengan takbah itu pas pas atas sama bawah harusnya kan bebas arah apa bebas arah lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana pernah ulama New South itu minta fatwa ke Robi Tatul Alam Al-Islami lalu kita harus menghadap kemana makanya dalam dunia anak datul lama itu ada anak datul Abu Nawas itu orang yang gak pernah kalah dia itu terkenal gak pernah kalah tapi dia ada ilmuwan dia punya tetangga ilmuwan punya pengaruh besar semua orang ngaji ke ilmuwan itu mantannya bukan main karena dia ahli falak ahli astronomi mau nandingi dia gak bisa gak nandingi itu reputasinya jadi orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat kalau kamu jalan ke sini maka akan tertitik yang suatu saat si profesor ini kemalingan kemalingan terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan terus lari kemana malingnya ke timur setelah ke timur larinya ke timur Abu Nawas lari ke barat lari ke barat terus sudah tak bilang malingnya lari ke timur kok kamu lari ke barat nanti ketemu di titik yang sama semestinya itu profesornya makkel oh kamu nyider artinya Abu Nawas gak terima teori anda itu gak bisa secara keilmuan benar tapi secara faktual gak boleh berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur dia harus tetap ke barat nanti ketemu di titik jadi malingnya lari ke timur Abu Nawas ngejar ke ke barat ketika ditanya profesornya silahkan bilangin malingnya itu lari ke timur kenapa ada ke barat kataan kan nanti ketemu di titik sama kalau bunuh bulat pertanyaannya gini lalu kalau yang segaris itu ada arah gak kayak ngejar tadi menurut kamu tetap berkeblat apa gak usah loh kalau yang rubuk jelas loh kalau rubuk beginilah misalnya begini kamu disini sama sini kan masih ada arah tapi kalau sini sama sini masih putar berkeblat sama gak usah protes orang rubuknya sudah pusing gak usah diprotes karena yang dipikir itu macam-macam nah ya makanya ini kan ini mengkaji ya saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji saya mohon saya tutupkan sekian sementing apa ya kita kita ada respectnya sama ulama jadi ulama itu susah mikirnya susah harus menjawab di depan Allah di dunia diprotes terus ya saya kiranya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya satu aja ini waktunya atau dua gak apa-apa dua aja dua penanyaan dan dua pertanyaan kadang satu langsung tiga jadi silakan Pak dan Pak Sus Pak Sus satu lagi Pak Sus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perlahan saya jika harus karena kami bergerak di dunia mengakak diri kami itu banyak ter tergoda oleh kesombongan anak-anak juga nah ini gimana karena bagaimana kita juga kita harus menjual apa yang sudah kita dapatkan walaupun kalau di dunia kiai lama itu kan yang disampaikan itu sesuatu yang berselat agama tapi kalau di bidang di sini yang umum itu kan sesuatu yang berwakil terbuka sesuatu yang kami juga karena ada mengetahkan ya karena kami menemukan kok ini membedakan diri yang lain-lain tapi kalau ini seperti dalam salah satu kajian yang itu sebetulnya ada orang yang sangat awaduh selalu kemukul itu kapan orang lain tahu temuan kita jadi bagaimana enaknya kalau kita sampai kalau kita sampai bisa-bisa kita jadi riak terdapat riak tapi kalau tidak bagaimana orang lain tahu dan nanti salah-salah nanti bisa jadi sopong kembang 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hanya Nabi Yusuf, seorang Nabi tentu panutan Beliau menonjolkan Kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan Misalnya ada orang Islam sakit Atau kisakis dengan dokter bilang saja Saya dokter biasa yang nangani Itu boleh karena motivasi anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit Bukan motivasi anda adalah adun nafsi Kalau di dalam bahasa 1 Keinginan apa? Kribadi Jadi itu boleh Jadi ini di beberapa contohkan Nabi Suleiman itu bilang gini Wahai para manusia Saya ini bisa bahasa burung apa saja Dan saya bisa melakukan apa saja Nabi Suleiman menonjolkan Itu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya Sampai sangking sayangnya Allah Saya bisa menguasai bahasa burung Bahasa binata Jadi motivasi seorang Nabi itu ingin menunjukkan betapa kudronya Allah tidak terbatas Nah buktinya apa ya? Buktinya Suleiman Sama tak jika Nabi Suleiman itu kalau kemejid itu Mesti jagungan sama orang miskin Terus beliau bilang gini Miskin dan hujahil itu miskin Nah ayo kodokir ini jagungan Karena beliau dengan kenabiannya Meskipun kaya raya itu Tidak merasa punya sama sekali Karena semuanya Dan beliau buktikan Beliau kaya raya itu Untuk bangun Baitul Maktis yang semoga itu Itu semuanya pakai asetnya Nabi Suleiman Ketika bisa memperkerjakan jen dan setan Juga untuk bangun Baitul Maktis Bukan untuk bangun dirinya Rumah dirinya Ya ini dicontohkan Satu Nabi Suleiman Dua Nabi Yusuf Terus ketiga contoh yang diambil Setiap Nabi ketika pidato kepada umatnya Mesti ditutup dengan Wa'analakum nasihun amin Saya ini adalah penasehat yang terpercaya Jadi ajaran saya bukan ingin menyisarkan kamu Menyisarkan kamu Tapi wa'analakum nasihun amin Saya adalah penasehat yang baik Artinya akan menonjolkan Jadi boleh Asal itu untuk kemas Bahan Misalnya UUI punya penemuan apa yang keren Yang masalahan untuk orang Islam Diumumkan Bahwa ini penemuan UUI Tapi tujuan Anda Supaya mengangkat Harkat martabat UUI Bukan setelah itu Terus kirim surat ke rektor Saya harus tambahan gaji Karena saya penemunya Bahwa itu sudah tidak bisa jadi wali Tapi nanti rektornya yang Ya tidak tahu diri Masa penemu Sama tidak penemu disamakan Misalnya seperti ini Jadi disini ada sekian contoh Mungkin bisa diakses di Halaman 293 Dibak faslun Fi zikri rojuli Mana tiba nafsi Terus Kalau contoh hadis Nabi sering ngentikan begini Dan saya adalah Nabi pertama yang punya hak Sama Tapi Nabi ngentikan seperti itu Supaya orang punya harapan Ketika dimasak Sudah kalau dimasak Nyari saya Karena saya diberi hak Jadi asal niatnya Untuk masyarakat Tidak apa-apa Makanya saya sering Dimana-mana Sering cerita Saya ini menekuni Supaya orang Kalau berhasil Kalau saya tidak ngomong Orang Keliru guru Tapi ya harus Ada buktinya Nanti ngomong Ahli dok Ada ahlinya Ya kacau Ya jadi boleh Disini dibapkan Faslun Fi zikri rojul Mana tiba Nasib Seseorang Boleh menunjukkan Kemampuannya Asal tadi Untuk lima Sudah Pak Samsul ya Tadi yang bertanya Dari siapa itu Pak Sus Pak Sus itu gimana ini Kasusnya itu Orangnya sudah Islam Sudah 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 apa-apa Salah Terus Anda Kata ilat itu Tidak niat menghindar Memang saatnya Harus kata Hanya menyesal Oh hanya menyesal Bagus Menyesalan Tidak begini ya Kalau orang itu Sudah Islam Itu kan Tidak se-emergensi Yang belum Islam Itu hanya ideal Idealnya Seseorang Kalau mau meninggal Akhir dari kalimatnya Adalah Lailah Lailah Tapi itu pun Ulama dinikun Ini saya beri cerita sedikit Kitab Fathul Mughin Termasuk kitab Yang tidak setuju Kalau kalimatnya Sepersis Lailah Kenapa Pak Sus Logikanya gini Ini semua ulama Itu ada dua riwayat Mangkana Akhiru kalamihi Lailah Dakhalal Sebagian Mangkana Akhiru kalamihi Allah Dakhalal Nah ulama itu Milih yang Allah Kenapa Milih yang Allah Karena Lailah Itu resikonya tinggi Pas Lailaha Ateis Tidak ada Tuhan Mati Maka ulama Tradisinya Guru-guru kita Kalau ada orang Mau mati Yang sudah Akut Itu hanya Ditalkan Allah Karena ini Lebih tidak Berisiko Tapi kalau Lailah Pas Lailah Belum Mati Tidak bisa Kamu Teruskan Guru Baru mati Baru mati Ini gimana Belum Lailah Jadi makanya Terus disitu Diterangkan lagi Begini Setelah Orang itu Melafatkan Lailah Kan Orang mau mati Itu kan Macem-macem Ada yang sudah Akut Ada yang masih Sehat Kalau masih Sehat Sebaiknya Lailah Tapi kalau Sudah Akut Hanya dilatih Apa Terus Saran kedua Diterangkan Sebaiknya Jangan Ngomong lagi Karena Nabi Ngertikan Akhir Akhir itu Harus itu Menjadi kalimat Jadi Misalnya Setelah kamu Kamu Tanya Wah Sertifikatnya Dimana Akhirnya Bapaknya Jawab Dilemari Pas Pas melalari Mati Berarti Akhir kalimatnya Mati Makanya Kita juga harus Memperjuangkan Supaya itu Benar-benar Akhirnya Jika nanti Dikenang Di akhirat Ini orang Luar biasa Mengakhiri dunia Dengan kalimat Lailah Tapi nanti Kalau ini Orang luar biasa Mengakhirnya Dengan Kemarin Apalagi Tanyanya Gini Pak Tabunannya Di bank Apa Nanti Terakhir Bilang Apa Jadi Itu ada Aturannya Jadi Jadi Kalau Nalkin Orang Sudah Melapatkan Kalimat Tauh Jangan Dijak Ngomong Lagi Karena Kalau Dijak Ngomong Lagi Terus Mati Itu Kalimat Terakhirnya Terakhir